Pemirsa ratusan calon dokter spesialis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit di Manadu, Sulawesi Utara mengancam monggok masal. Mereka terancam tidak melanjutkan praktik karena belum ada keringanan biaya kuliah dari kampus dan belum bisa melunasi biaya kuliah. 500 mahasiswa residen atau calon dokter spesialis yang saat ini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19 di salah satu rumah sakit di Manadu terancam cuti akademik atau monggok masal. Mereka terancam tidak melanjutkan praktik, lantaran belum ada keringanan biaya kuliah dari pihak kampus dan hingga kini belum bisa melunasi biaya kuliah. Di masa pandemi COVID-19, berbagai upaya telah dilakukan dengan meminta keringanan biaya kuliah, termasuk melakukan unjuk rasa damai di depan gedung rektorat. Namun hingga kini belum membuahkan hasil. Saat ini para dokter residen tersebut masih tetap melakukan praktik dan pelayanan medis di salah satu rumah sakit di Manadu hingga batas dispensasi waktu pembayaran yang diberikan, yakni 10 Agustus nanti. Ya karena perpanjangan sampai tanggal 10 otomatis kami tetap melayani seperti biasa, seperti hari-hari sebelumnya sampai pada tanggal 10 ini. Jika hingga batas waktu yang telah ditentukan belum ada keringanan biaya, ratusan mahasiswa residen ini terancam tak bisa mengunasi biaya kuliah. Maka secara otomatis mereka akan cuti secara akademik dan tak bisa melanjutkan praktik dan melayani pasien COVID-19. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Lange melaporkan.